Beralih ke informasi lain, lantaran dendam karena pernah dilecehkan membuat seorang pria di Serdang, Bendagai, Sumatera Utara tega membunuh pamannya. Dari hasil penyelidikan terungkap pemirsa pembunuhan tersebut sudah direncanakan sejak lama. Seorang pria berusia 56 tahun, warga pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang, Bendagai, Sumatera Utara, meninggal dunia akibat dianyai dengan senjata tajam. Korban diduga dianyai orang dekatnya saat keluar rumah. Akibat mengeniaan korban terluka parah hingga harus larikan ke rumah sakit. Naas, korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit akibat kehilangan banyak darah. Sementara terduga pembunuh yang diketahui identitasnya oleh warga langsung melarikan diri. Di situ sekitar 50 meter dari rumahnya, ditusuk sama pelaku. Ditusuk sama pelaku, minta tolong pelakunya lari, dibawa warga lah kan. Warga mengantarkan ke rumah sakit Sultan Suleiman. Tadi di tengah jalan, korban sudah meninggal. Kurang dari 24 jam, aparat pora sedang Bendagai yang menangani perkara ini menangkap tersangka pembunuhan yang ternyata keponakan kandung korban. Dari penyidikan terungkap, pembunuhan diduga telah direncanakan oleh pria berusia 27 tahun tersebut. Motifnya adalah dendam. Tersangka sakit hati lantaran korban diduga beberapa kali melakukan tindak kekerasan seksual terhadapnya. Motifnya adalah dendam. Dendam ini diawali pada saat dia masih kecil ada kekerasan seksual yang dialami oleh si pelaku yang diduga dilakukan oleh si korban. Akibat perbuatan yang tersangka terancam di jerat pasar pembunuhan berencana dengan hukuman pidana penjara sumur hidup atau bahkan hukuman mati. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bendagai, Sumatera Utara.